Hai guys dalam video kali ini gue akan membahas satu problem yang sering dihadapi oleh pencerita aquascape yaitu diffuser yang mampet hal ini terjadi jika diffuser kalian sudah lama dipakai dan atau sudah lama didiamkan karena penyebabnya adalah algae yang menempel di permukaan diffuser nah dalam video kali ini gue akan ngasih solusinya ke kalian oke guys seperti yang gue bilang di awal video bahwa dalam video kali ini kita akan membahas masalah diffuser yang sering mampet yaitu penyebabnya biasanya algae yang menempel di permukaan hal ini terjadi pada diffuser yang sudah lama dipakai atau sudah lama didiamkan ada beberapa solusi guys diantaranya merendamnya dengan cairan pemutih selama 24 jam atau menggosok permukaannya dengan amplas atau juga dengan cairan citric acid seperti ini guys dan cara yang terakhir seperti yang gue lakukan sekarang adalah dengan cara membuat keramik baru untuk diffuser kalian yang mampet dan hal ini jika solusi yang tadi gue bilang tidak mampu menyelesaikan problem mampetnya diffuser kalian jadi ada opsi lain yaitu membuatnya dengan keramik yaitu menggunakan keramik yang biasa dipakai untuk lantai yang berwarna coklat seperti ini guys keramiknya nah setelah kalian potong dengan mata bor khusus mata bor yang bulat sekarang adalah tahap dimana kita harus membuang permukaan keramik yang tidak bisa ditembus oleh gas dengan cara di gerinda seperti ini jika kalian tidak punya alat gerinda seperti ini kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan batu asah guys lakukan hal ini hingga seluruh permukaannya bersih dari keramik nah setelah itu kalian gunakan batu asahan seperti ini untuk membersihkannya digosok hingga keramik diffuser ini tipis sesuai yang kalian inginkan pada video kali ini gue menggunakan batu asahan untuk menipiskan dan menghaluskan permukaannya hingga keramik ini mencapai ketebalan sekitar 6 mm guys nah yang gue kasih lihat disini sekarang masih cukup tebal kalian terus lakukan pengasahan untuk menipiskannya nah disini gue akan mencoba memasangnya kira-kira seperti ini nantinya akan kita pasang dan lakukan penipisan lagi hingga setebal kurang lebih 6 mm guys oke guys kita langsung masuk ke proses membersihan keramik ini karena kita akan menggantinya maka kita harus membersihkan bagian ini dan kalian bisa lihat ini di dalam juga kotor nantinya juga akan kita bersihkan kita mulai prosesnya dengan cara menggunakan obeng seperti ini guys kemudian kita putar-putar dalam proses ini kalian harus hati-hati karena jika tidak hati-hati bisa menyebabkan kaca akan pecah jadi lakukan perlahan dulu seperti ini sampai keramiknya mulai bolong setelah itu kalian bisa menggunakan obeng ini untuk membukanya lebih besar lagi jadi kita membuat lubang dulu tengahnya seperti ini oke itu dia sudah bolong guys sekarang kita bersihkan dengan cara sedikit dicongkel ya seperti ini oke ini sudah selesai guys kalian bisa lihat nih sudah bersih tapi memang ada bagian disini yang tidak bisa dibersihkan secara sempurna gak masalah nah sekarang tinggal kita membersihkan bagian dalamnya yang berkerak dengan citric acid oh iya guys jangan lupa kalau kalian membersihkan ini jangan memegangnya seperti ini tapi pegang di bagian sini karena jika kalian membersihkan dengan cara dipegang disini ini akan menyebabkan bagian sini patah seperti ini contohnya patah oke ini karena tadi gue salah pegang gue memegang bagian sini beruntung gue punya yang lain jadi bisa gue gunakan untuk sebagai contoh di video ini nah kita akan langsung masuk ke proses membersihkan bagian dalamnya dari kerak-kerak yang menempel karena ini diffuser bekas jadi harus kita bersihkan yaitu dengan cara kita menggunakan wadah seperti ini kemudian kita isi dengan air kira-kira bisa merendam seperti ini sedikit lagi guys oke itu diffusernya sudah terendam kemudian kita akan memasukkan citric acid ke dalam sini yaitu sebagai pembersihnya nah ini dia citric acidnya kira-kira satu sendok makan atau satu setengah sendok makan kita masukkan kita biarkan larut ya atau kita aduk-aduk seperti ini kemudian kita akan rendamkan kita akan rendam seperti ini kita biarkan kurang lebih satu jam sampai dua jam oke ini dia guys setelah kurang lebih satu jam sekarang kita coba untuk angkat diffusernya karena kita akan membersihkan bagian dalamnya ya kemudian bagian dalamnya akan kita bersihkan dengan kapas yang kita celup dulu ke air citric acidnya ini kemudian kita masukkan kotorannya lebih mudah rontok ya dengan citric acid ini jadi kerak-kerak yang ada di dalamnya bisa bersih oke cukup ini udah bersih ya kita cuci dengan air bersih oke ini dia sudah terlihat bersih dalamnya udah gak ada kerak lagi nah kita bisa melakukan sekarang yang namanya di asah pada permukaannya pakai batu asah seperti ini jadi permukaan sini kita asah supaya nanti lem ketika kita tempelkan disini dan ke keramik dia akan menempel sempurna guys jadi permukaan ini harus kita bikin kasar ya di permukaan ini dengan cara di asah seperti ini oke sudah cukup guys permukaannya udah kalau dirasakan pakai jari seperti ini sudah kasar dan itu udah cukup bagus untuk menempelkan lem nantinya dan fungsi lain dari mengasah ini juga memastikan bahwa permukaan ini rata jadi begitu nanti kita tempelkan keramiknya keramiknya akan menempel sempurna seperti ini seperti ini dan seluruh proses sudah selesai tinggal proses akhirnya yaitu melakukan pengalaman keramik ini di atas ini oke guys setelah tadi kita bersihkan sekarang dikeringkan kemudian dipasang seperti ini keramiknya kalian pastikan posisinya tepat antara sisi ke sisi semuanya seimbang lalu lakukan pengeleman seperti ini dengan lem korea di seluruh sisi-sisinya kalian lem seperti ini hingga merata hingga kalian bisa lihat disini warnanya sedikit mengkilap di bagian pinggir sini ini adalah lemnya biarkan mengering lalu kemudian siap untuk kita tes nah sekarang akan gue tes bagaimana hasilnya di dalam akuarium ini kita akan lihat oke guys sekarang kita akan mencoba hidupkan ya supaya kita melihat aliran gasnya yang masuk boom boom kalian bisa lihat tuh guys luar biasa bubble nya halus dan banyak banget merata di seluruh permukaan keramiknya selamat menikmati selamat menikmati wow benar-benar halus super super halus bawahnya guys dan jumlahnya sangat banyak rata di seluruh permukaan diffuser oke itu dia guys seluruh cara untuk membuat atau memperbaiki diffuser kalian yang mampat semoga video ini bermanfaat dan bagi kalian yang baru aja atau pertama kali nonton di channel gue jangan lupa untuk klik like subscribe dan tombol loncengnya ada di sebelahnya supaya kalian dapat notifikasi di setiap update-update video gue selanjutnya dan sampai ketemu lagi guys semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video gue selanjutnya selamat menikmati